Hai lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh piki si Bangor gerobak solun aku ono masalah gawat nanti lor tak kasih tahu masalahnya yuk siapa tahu mobilmu juga mengalami hal yang sama nah tes jadi solun aku ini lagi rewel audio nggak mau nyala sama sekali ya guys jadi ini audionya yang mati biasanya itu tak nyalakan jadi ini TV kemudian bisa untuk video terus untuk mp3 terus ini tak tambah dengan apa ya speaker aktif belakang sana dibawah sini amblinya dibawah sini ini mati sudah semingguan kayak matinya tuh seperti ini kita nyalakan dulu ya kontaknya nyala harusnya kalau di on gitu ini langsung nyala tapi ini enggak enggak nyala terus sebelum ini mati total seperti ini Oh ini tuh ada kamera belakang kamera belakangnya ini mati duluan entah memang kameranya mati atau kelistrikanya enggak tahu dugaan saya ya enggak tahu ini mungkin pertama sekring sekrenya mati atau putus terus kedua mungkin kabel kelistrikanya di sini ada yang putus jadi ini enggak ada harus listrik sama sekali pencet-pencet sampai peng sejinah sampai berkali-kali itu enggak nyala sama sekali ya wes yuk kita ke bengkel nanti kita lihat seperti apa cara benerinya dan penyakitnya apa oke guys sudah sampai di bengkelnya ini bengkelnya nih namanya bengkel pintu dan variasi mobil Gio lokasinya di daerah berbah pinggir jalan ini jadi lur bengkel variasi dan pintu mobil Gio ini terletak di daerah demangan Kaliderto berbah Sleman daerah istimewa Yogyakarta bengkel ini melayani setel pintu power window ganti karet itu alarm audio sentralok dan lainnya kalau kamu mau cari bengkel ini ketik saja di Google bengkel pintu dan audio Gio aku sudah beberapa kali ke bengkel ini untuk benerin pintu dan audio dan hasilnya memuaskan mas hindi inilah pemilik sekaligus teknisi di bengkel Gio ini setelah mendengar keluhan dia langsung ngecek head unitnya orangnya enak wall bisa diajak diskusi dan mencari solusi jadi kata dia head unitnya ini masih ada arus listriknya tapi kadang ucuk-ucuk kalau dinyalakan yo bisa menyala setelah di cek kelistrikannya akhirnya bisa menyala lagi head unitnya ini dan setelah ngecek kamera belakang ternyata minta jajan ganti yang baru jadinya kameranya udah mati guys mau sudah lama nih sejak awan 77 mati gitu aja terus ganti mas Indy bilang ganti semuanya saja sama kabel-kabelnya karena kabel yang sebelumnya masangnya berantakan nggak rapi bagi kamu yang solunanya belum ada kamera belakang tambahan bisa ditambahin sendiri seperti punyaku ini biayanya nggak mahal ini aku ganti kamera belakang plus pasang bayarnya 250.000 rupiah jadi sama mas Indy kabel lama dilepas semua yoh terus kabel baru ini dibuatkan dengan jalur baru yang tidak ruwet jika kamu ingin beli kamera belakang plus head unit sendiri lalu minta diinstalkan di bengkel ini juga boleh mungkin kamu bisa mendapatkan barang dan harga yang sesuai keinginanmu lewat online kotor banget ternyata bagian citulur nggak pernah dibersihkan di bengkel ini mekaniknya hanya ada dua orang mas Indy ini sama kakaknya di bengkel ini juga kamu bisa cek AC gratis sudah selesai pasang kamera belakangnya dan setelah di cek ternyata head unitnya mati lagi lor hajur 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 entah dimana penyakitnya ini karena plastikannya aman semua solusinya minta ganti yang baru dan lucunya lagi lor setelah aku pulang sampai rumah head unitnya ini menyala lagi kamera belakangnya yang tadi belum sempat di cek di belakang sudah oke bisa menyala ya lagi-lagi rekomendasinya tadi ganti head unit yang baru tapi tak nabung dulu aku cek harga di online yang ukuran 7 inch seperti punya aku ini paling murah 400an ribu dan yang paling bagus mahal sekitar sejutaan terima kasih sudah menonton video ini lor video menarik lainnya silahkan mampir di beranda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati